Polonya selama sekolahnya dia meruntah itu ya Pelaku pembunuhan wanita tunawicara di Celacap, Jawa Tengah yang membuang jasad korban ke safety tank memberikan sejumlah pengakuan kepada polisi seusai ditanggap Pelaku berinisial AS 31 tahun itu merudah paksa korban berinisial IM 33 tahun lalu membunuhnya Selain itu, pelaku yang berprofesi sebagai tukang parkir itu juga merampas harta korban berupa uang tunai, perhiasan, dan ponsel AS pun lantas merasa takut dihantui oleh korban Ia pun memberikan sedekah dari hasil harta rampasannya itu Ia berharap supaya arwah dari korban merasa tenang Kasatreskrim Polresta Celacap Kompol Guntar Arief Setioko mengatakan barang yang dicuri yaitu satu buah handphone, uang tunai 250 ribu rupiah dan perhiasan emas berupa kalung serta gelang Guntar menyebut pelaku menjual emas di kiosk di Pasar Gandrung Mangu dengan harta 1,5 juta rupiah Kemudian, sebagian uang hasil perhiasan itu digunakan pelaku untuk bersudekah kepada para pengemis dan mengisi kotak amal di masjid Dari pengakuan AS, ia memberi sudekah sebesar 500 ribu rupiah dan sisanya digunakan untuk melarikan diri Diberitakan sebelumnya, Tersangka terpergok saat akan mencuri di rumah korban yang tinggal seorang diri pada Minggu 10 September 2023 dini hari Tersangka yang merupakan pecandu obat-obatan psikotropika itu lantas menganyai korban dan merudah paksanya hingga tewas Keesokan harinya pada 11 September, Tersangka membuang mayat korban di septi tank Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!